selamat menikmati sehat Alhamdulillah bahagia harus ketika sudah bahagia uang berjujuran kepada kita oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan silahkan komen oke pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ngobrol gak ada temannya ya kita ngobrol santai saya akan memberitahukan tentang apa sih yang ada di dalam RKBE yang ada di dalam RKBE itu yang pertama adalah meditasi meditasi yang memanfaatkan glenpenial caranya bagaimana nanti saya jelaskan itu yang pertama yang kedua adalah pernafasan apa sih manfaat dari pernafasan oke itu nanti saya jelaskan yang ketiga adalah reprogramming alam bawah sadar itu memprogram kembali memprogram ulang alam bawah sadar kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan ya tentunya ada caranya yang ketiga itu adalah menulis di buku alkemis yang sudah mempunyai portal menuju dimensi dimensi alam simbol itu yang kelima itu adalah portal yang kita berikan berada di badan Anda kebetulan letaknya nanti di tangan oke teman-teman yang pertama adalah di dalam RK itu ada 4 jenis tadi jenis yang pertama adalah ada meditasi yang fokusnya kepada glenpenial oke tahu teman-teman bahwa kalau teman-teman pernah pernah mempelajari tentang relief Mesir kuno Yunani kuno gitu ya dan mungkin juga di reliefnya apa namanya seperti candi-candi dia mesti ada apa namanya tentang glenpenial yaitu yang disimbolkan mata satu mata satu itu sebenarnya simbol dari glenpenial glenpenial itu adalah glencer kecerdasan nah glenpenial ini rata-rata di dalam diri manusia yang modern kayak seperti ini itu tidak aktif teman-teman kenapa karena glenpenial itu diselimuti oleh hormon kesetresan ya oleh hormon yang terutama adalah hormon kortisol norepineprin dan adrenalin ya itu ketika hormon itu lebih dominan di dalam tubuh kita akhirnya akan merubah sistem hormonal di dalam diri kita yang mengakibatkan kecerdasan atau glenpenial tidak aktif itu nah meditasi glenpenial juga adalah selain untuk mengaktifkan glenpenial itu salah duanya manfaatnya adalah untuk menurunkan gelombang beta ya jadi teman-teman kalau hidupnya sering khawatir ya was-was bingung mudah marah kan gitu kan jengkel dan lain-lain otomatis gelombangnya pasti beta nah orang-orang yang gelombangnya beta ini adalah low vibration jadi vibrasinya itu rendah teman-teman ketika vibrasinya rendah disinilah masalah datang silih berganti uang pun juga jauh dari diri kita karena uang itu vibrasinya tinggi nah itu seperti itu makanya di dalam RK ada meditasi glenpenial yang akan di dalam meditasi itu secara medisnya akan memproduksi hormon melatonin dan serotonin manfaat dari hormon melatonin dan serotonin dia akan bekerja di dalam tubuh kita untuk mengganti merubah sistem hormonal tubuh yang lebih dominan dari kelenjar kesetresan akan lebih dominan kelenjar kebahagiaan makanya teman-teman yang habis ber RK pasti merasakan tenang santai damai bahagia tidak ber apa namanya tidak berkesudahan nah akhirnya apa akan mendapatkan teman-teman yang ber RK akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati apa sih bedanya bahagia jadi bahagia itu ada dua teman-teman bahagia dari luar dan ada bahagia dari dalam bahagia dari dalam itu muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada sebab tanpa ada angin tanpa ada apapun kita bahagia rasa bahagia keluar ketika bahagia di dalam diri kita keluar otomatis kebahagiaan kebihakan yang dari luar itu semuanya akan datang itulah bagian namanya law of attraction ketika kita bahagia kejadian-kejadian yang membahagia dari luar itu datang semua nah beda dengan kebahagiaan yang dari luar apa contohnya bahagia dari luar bahagia dari luar itu rata-rata rata-rata membawa kesedihan kebahagiaan dari luar itu sifatnya sebentar lama-lama sedih lama-lama khawatir lama-lama marah kan gitu kan contoh anak muda habis kenalan punya pacar jenis bahagia tapi lama-lama apa? bertengkar dapat uang bahagia lama-lama habis bingung nah itu adalah contoh kebahagiaan dari luar teman-teman nah tetapi kalau teman-teman melaksanakan meditasi glenpenial teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan sejati nah itu seperti itu nah kebahagiaan sejati itu diperoleh oleh diperoleh dari hormon selatonin dan meratonin hormon kebahagiaan yang akan mengaktifkan menggeser hormon kesetresan dari glenpenial akhirnya glenpenial akan diaktifkan oleh hormon serotonin dan melatonin itu nah makanya gelombangnya dari gelombang beta dia berubah menjadi gelombang alpha karena rata-rata teman-teman yang melakukan meditasi ketika meditasi rasanya tenang damai bahagia setelah habis meditasi sumpak lagi rupak lagi bingung lagi karena tidak tahu tools yang mana yang akan diaktifkan di dalam tubuh kita kan seperti itu tetapi dalam meditasi glenpenial yang ada di dalam RK penurunan gelombang otak meditasi penurunan gelombang otak disitu ketika meditasi tidak merasakan ketenangan tetapi selepas meditasi akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan itu yang pertama teman-teman makanya penting banget untuk manusia zaman sekarang ya manusia zaman sekarang ini sudah luar biasa sekali kompleks sekali masalahnya ya masalah hutang masalah beban masalah pekerjaan waslas bingung khawatir apalagi makanan makanan yang kita makan itu semuanya mengandung zat kimia dan ketika banyaknya zat kimia di dalam tubuh kita itu juga mempengaruhi spiritual manusia semakin kotor tubuh manusia kebanyakan zat kimia atau toksin sulit untuk bersepiritual nah makanya harus ada meditasi penurunan gelombang otak atau yang namanya meditasi glenpenial untuk membuka untuk membuka glenpenialnya itu yang pertama yang kedua adalah pernafasan teman-teman pernafasan ini sudah dikenal oleh teman-teman yaitu pernafasan emotional block memory block dan mental block kalau secara ilmu ilmu apa namanya pernafasan pernafasan emotional block itu adalah pernafasan yang menitik beratkan di cakra jantung karena jantung tepatnya ruh kalau di dalam ilmu nusantara ilmu jawa disebut dengan mandala wening ya mandala hening ketika orang fokus disitu keheningan kedamaian akan didapat ya akan didapat disitu nah selain itu apa sih bedanya pernafasan dengan nafas ya ini teman-teman ya untuk teman-teman yang tidak pernah melakukan pernafasan ya itu namanya bernafas teman-teman coba dipikir nafas itu kita nafas seperti ini oksigennya yang di ambil itu banyak atau sedikit teman-teman sedikit dong ya sedikit akhirnya apa ketika sedikit disini dia hanya bersarang di paru-paru sebentar kalau tubuh kita banyak toksin banyak zat kimia nafas yang kita ambil ketika kita bernafas dan keluar lagi nafas bolak-balik seperti itu itu akan lebih cepat berubahnya menjadi co2 tetapi kalau kita melaksanakan pernafasan kita mengambil oksigen banyak kita simpan ke paru-paru disitu akan ada akses ke pembuluh darah ke otak ke seluruh tubuh nah pentingnya pernafasan setiap hari dilakukan itu adalah itu teman-teman supaya satu hidup kita sehat coba deh teman-teman beli alat namanya oximeter sebelum melaksanakan pernafasan di ukur dulu kadar oksigennya di dalam tubuh kita berapa setelah pernafasan coba deh wow tambah besar orang yang yang kadar oksigennya tinggi di dalam tubuhnya pasti satu sehat yang kedua dia adalah tenang yang ketiga damai yang keempat setiap ada masalah setiap ada ada apa namanya masalah datang sili berganti selalu ada solusi di situ setiap ada masalah datang kita tidak gugup kita tenang itulah pentingnya pernafasan nah tetapi pernafasan emotional block ini juga disebut dengan pernafasan partikel tanah jadi ketika kita pernafasan itu tidak hanya mengambil oksigen masuk ke dalam tubuh kita secara banyak tetapi juga mengambil partikel tanah yang kedua yang kedua adalah pernafasan memory block itu juga disebut pernafasan air yang ketiga adalah pernafasan mental block untuk mengganti nasib yaitu pernafasan partikel langit jadi setelah mengambil partikel tanah partikel air partikel langit terus dimasukkan di dalam tubuh kita lalu kita olah olah roso namanya jadi kita mengolah roso menggunakan menggunakan alam bawah sadar atau Tuhan menciptakan otak kita ada otak alam bawah sadar itu dibuat olah roso olah roso akan saya ajarkan ketika setiap RKL olah roso itu penting sekali untuk kehidupan kita ke masa depan kita pengen A pengen B pengen C kalau kita pakai olah roso pasti makanya di surat yasin diberitahukan bahwa sesungguhnya manusia jika perintahkanlah dirimu sendiri ketika engkau mempunyai keinginan sesuatu maka ucapkanlah dan jadi jadi tidak hanya diberdoa gini saja tetapi jadi setelah jadi maka Tuhan akan menjawab maka saya jadikan itu itu adalah dasar kita melakukan reprogramming alam bawah sadar ya kalau di di ilmu seian pengetahuan adalah afirmasi visualisasi kalau di ilmu jawa adalah Cepto, Rosso, Karso Cepto, Panembah, Rosso dan Panembah, Karso nah itu seperti itu kalau di hukum semesta itu adalah law of attraction nah setelah sehabis itu di dalam RKBE juga terdapat yang namanya scripting nulis keinginan harapan doa kita di buku buku ini beda dengan buku-buku yang lain teman-teman buku ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sudah nulis di buku itu kejadian kenapa karena buku ini mempunyai portal alkemis menuju dimensi partikel tersebut untuk untuk memujudkan nah nah buku ini kalau dipeluk rasanya dingin teman-teman disini nah itu bedanya buku scripting alkemis nya RK dengan buku-buku biasa-biasa itu bedanya yang terakhir adalah teman-teman di tubuhnya saya portal saya portal simbol alkemis sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah itu yang ada di dalam RKBE teman-teman ayo mari kita perbaiki diri kita kita kayakan diri kita keluarga kita supaya kita hidup bahagia tenang di dunia dan kita kita kembali kepada Tuhan kita pun juga ikhlas mari kita ber-RK teman-teman terutama RKBE untuk dasarnya RKBE itu adalah untuk membersihkan raga kita dari partikel api makanya ada juga dalil di dalam Al-Quran yaitu jagalah dirimu keluargamu dari api neraka karena api neraka adalah bahan bakarnya manusia dan batu nah inilah sebabnya kita harus wajib mengeluarkan partikel api di dalam diri kita partikel api itu adalah kebencian marah dendam iri dengki malas itulah partikel api makanya disitu disebutkan bahan bakarnya neraka adalah manusia nah makanya kita wajib membersihkan supaya kita tidak jadi bahan bakarnya neraka itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini pastinya bermanfaat untuk teman-teman jika ada salah mohon dimaafkan kebenaran hak milik Tuhan semesta alam saya akhiri teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Rahayu 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 Assalamualaikum Namo Buddhaya Salam Sejahtera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton